Langkah pertama untuk membuat sebuah matras atau cetakan Kita beri pelumas di bagian permukaan wall panel Ini saya menggunakan pelumas mirror glass Atau kalian kalau mau menggunakan blue band juga tidak apa-apa Ini fungsinya untuk membuat cetakannya nanti mudah untuk dibuka Setelah semuanya sudah rata diberi pelumas Langkah berikutnya kita siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat matras Ini yang pertama saya siapkan racing ya Ada 7 wadah yang sudah saya siapkan Kemudian ada kalsium, 2 wadah penuh Dan juga ada potongan kayu ini ya untuk mengadu Kemudian ada kuas 3 dim Kemudian yang berikutnya sarung tangan plastik Dan jangan lupa ini pakai katalis ya untuk pengerasnya Yang berikutnya yang paling penting adalah ini juga Namanya serat fiber yang berbentuk lembaran seperti ini Ini berfungsi untuk membuat cetakan tidak mudah pecah Untuk langkah berikutnya kita siapkan 3 sendok kalsium Kita tuangkan ke racing Kurang lebih 3 sendok itu ya Kemudian kita aduk sampai rata Kalian bisa juga 4 sendok juga tidak apa-apa Tidak ada ukuran pasti ya Seperti ini Ini saya menggunakan ukuran 3 sampai 4 di setiap wadah Jadi pastikan betul-betul diaduk dengan rata ya boskiw Kemudian kita mulai proses membuat lapisan yang pertama Yaitu dengan cara memberikan katalis beberapa tetes ke wadah yang pertama ini ya Ya dikira-kira saja ya Untuk ukuran katalisnya itu pakai 1 sendok kecil saja tidak apa-apa Setelah itu tinggal dituang di bagian permukaannya saja ya boskiw Kemudian dibatu dengan kuas untuk meratakan di bagian pinggir-pinggirnya Kita tunggu 10 menit sampai 15 menit ya sampai kering Ini saya menggunakan sabun ekonomi ya Sabun cair Ini fungsinya untuk membuat kuas yang kita pakai untuk cetakan tadi Supaya tidak kaku ya Kita beri sabun seperti ini ya boskiw Supaya nanti untuk dicetakan yang berikutnya masih bisa dipakai lagi Oke sekarang kita ke bagian lapisan yang kedua Seperti yang pertama tadi ya Memberi katalis beberapa tetes Lalu kita tuang Dan diratakan dengan kuas Jadi cara menuangkannya itu tidak usah lama-lama ya Karena proses katalis ini kan keras Jadi agak dipercepat Lalu kita tunggu lagi 10 menit sampai 15 menit lagi Menunggu kering Nah sambil lalu menunggu kering Sama di proses yang pertama tadi Kuasnya kita bersihkan dengan sabun cair Lalu kita ke lapisan yang ketiga Prosesnya sama seperti tadi ya Semakin banyak katalis yang kalian tuang Proses menuangkannya juga lebih cepat Kalau katalisnya sedikit Ya tidak usah buru-buru ya bikinnya ya Agak santai aja Oke kita tunggu lagi 10 sampai 15 menit Menunggu kering Kita pakai lapisan yang keempat Sama seperti yang sebelumnya ya Katalisnya itu dikasih beberapa tetes Lalu kita tuang lagi Oh iya bosku jangan lupa ya Setiap kali setelah proses pengeringan Kuasnya diberi sabun cair Supaya bisa dipakai di proses yang berikutnya Oke kita tunggu lagi 10 sampai 15 menit lagi Kita ke lapisan yang kelima Nah ini kuasnya bisa dipakai berkali-kali ya Kalau kalian setiap kali membuat cetakan Itu selalu dibersihkan dengan sabun cair Setelah proses kelima Itu menunggunya jangan lama-lama ya Kira-kira 5 menit saja Lalu kita siapkan serat fiber yang sudah dipotong-potong Nah ini saya membuat potongan kecil dulu Nah ini tidak langsung ditempelkan ya Tapi kita belah dulu jadi dua Serat ini sebenarnya bisa dibelah ya bosku Bisa lebih irit untuk pemakaiannya Lalu kita tempelkan di bagian pinggir cetakan Jadi racing yang masih dalam keadaan basah Sangat bagus kalau ditempeli serat fiber Kalau nunggu keringnya Serat fibernya gak mau lengket bosku Setelah panel tertutup rata oleh serat fiber Langsung diberi lapisan yang ke enam ya Terus tinggal dituang gitu saja Jadi tidak usah menunggu sampai kering Untuk menuangkan racing yang ke enam ini Jangan terlalu lama ya Jadi sesegera mungkin menuangkannya Supaya daya rekatnya itu lebih bagus Antara lapisan ke lima dan yang ke enam Untuk lapisan yang ke enam Sepertinya sudah hampir selesai Jadi kita menunggu tidak usah lama-lama Cukup 10 menit saja Setelah itu kita siapkan lapisan yang ke tujuh Ini lapisan yang terakhir ya Tapi jika kalian ingin lapisannya ini lebih tebal lagi Kalian bisa memakai lapisan yang ke delapan, ke sembilan, dan ke sepuluh Tergantung selera kalian ya Kalau ini versi saya ya Untuk membuat cetakan Tujuh lapisan saja sudah tebal Oke di lapisan yang ke tujuh ini Sepertinya sudah hampir selesai Untuk membuka matras Itu tunggu sampai empat jam ya Lebih lama lebih bagus Mau sepuluh jam atau 24 jam itu juga Lebih bagus lagi Lalu setelah itu tinggal dibuka saja Oke bosku Coba kita lihat hasil matras yang sudah kita buat tadi Nah ini tinggal diampelas saja ya Nah jika ada beberapa dempul kornis yang masih lengket Itu tinggal dibersihkan saja ya bosku Dan jika ada masalah dalam pembuatan cetakan seperti ini Solusinya adalah tinggal diampelas saja Oke bosku sekarang tinggal kita lihat Hasil dari setelah dibersihkan tadi Kita produksi kipsumnya ya Oh iya bosku sambil menunggu hasil dari produksi kipsum Ini saya akan tampilkan biaya untuk membuat sebuah matras Itu kurang lebih Habisnya antara 150 sampai 200 ribu Jadi kalau kalian membuat sendiri Sangat kirit sekali ya Dan ini akan menjadi peluang bisnis Jika kalian jual di pasaran ini bisa sampai antara 400 sampai 500 ribu Kalau beli ke saya mahal bosku Saya menjualnya biasanya antara 750 ribu Karena ini original kalau saya yang bikin Oke bosku jika ada kesulitan dalam pembuatan cetakan Kalian bisa hubungi saya di nomor WA saya Sudah saya taruh di deskripsi Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe ya Dan jika kalian punya media sosial Kalian juga bisa sebarkan video ini Supaya bermanfaat juga bagi orang lain Sebagai amal jariah kalian Oke terima kasih Sampai jumpa di video yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya